Sebagai upaya penguatan diplomatik antara Kota Bandung dan Malaysia, pemerintah Kota Bandung melakukan kerjasama dengan Malindo Business Cultural Center atau MBCC Malaysia di Pendopo Kota Bandung selasa pagi. Dari kerjasama tersebut, MBCC Malaysia dalam waktu dekat akan mendatangkan ratusan pengusaha dan pebisnis untuk berinvestasi di Kota Bandung. Nilai investasi dalam kegiatan tersebut ditaksir mencapai 800 miliar rupiah. Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel menerima 9 orang perwakilan Malindo Business Cultural Center atau MBCC Malaysia di Pendopo Kota Bandung selasa pagi. Pertemuan yang dihadiri para pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bandung ini membahas mengenai upaya peningkatan hubungan diplomatik antara Bandung dan Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi. Sebagai realisasi dari pertemuan tersebut, dalam waktu dekat MBCC Malaysia akan mendatangkan lebih dari 100 orang pebisnis dan investor ke Kota Bandung dalam kegiatan Festival Budaya dan Ekonomi Antarbangsa. Para pebisnis yang datang umumnya merupakan pengusaha di bidang parwisata, perhotelan, kuliner, pendidikan, hingga rumah sakit. Kesamaan iklim sosial budaya serta fasilitas kepariwisataan yang baik menjadi pertimbangan MBCC untuk bekerja sama dengan Kota Bandung. Nilai investasi dalam kegiatan tersebut ditaksir mencapai 800 miliar rupiah. Apa bisnis? Orang-orang yang owner-owner hotel, owner-owner resto, waktunya 3 hari 2 malam itu yang berada di Kota Bandung ini luar biasa sekali. Jadi di sana kita nilaikan anggaran sekitar 800 lebih M. Ada lagi? Outboardnya sendiri untuk MBCC. MBCC ini acara tahunan. Acara tahunan. Kita telah adakan acara ini bukan sahaja di Kota Bandung, kita ada acara di Padang, di Bangka Belitung, di Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan dan banyak tempat yang kita kira ada termasuk di Cenai, di China dan negara-negara asing. Dan apabila kita pergi ke China ataupun pergi ke India, kita akan membawa kepala-kepala daerah yang telah bergabung dengan kita ini. Kenapa memilih itu? Kita memilih Bandung kerana saya kira satu adalah tokoh kepala daerah itu sendiri. Yang kedua, saya lihat Bandung ini sudah siap menerima wisatawan. Dari MBCC Asia, dari Kuala Lumpur, yang dipinasi oleh Datuk Abdul Halim, Bin Soman dan juga Dr. Alis Ong dan kawan-kawan deragasi. Yang tujuannya adalah tadi disampaikan bahwa mereka ingin menggelar agenda tahunan mereka MBCC ini di Kota Bandung ya, yaitu festival yang di dalamnya mengelola ekonomi dan keperdayaan. Nah tentu saja kami Kota Bandung sangat-sangat bangga dan bersyukur bahwa kami Bandung telah dipilih menjadi kota penyelenggaraan festival MBCC ini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh MBCC tadi, bahwa mudah-mudahan bisa memberikan hal-hal yang positif, ya konsumtif, hal yang berwanfaat untuk Kota Bandung dan Malaysia. Selain Kota Bandung, MBCC Malaysia pun telah melakukan kerjasama dengan sejumlah kota di Asia Tenggara dan Asia Timur dalam penguatan hubungan diplomatik dan ekonomi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV